Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kira Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Masih pada biografi Amir Hamzah Setelah kita mengenal tempat kelahiran dan pendidikan Selanjutnya kita akan membahas kisah Berikutnya Kisah berikutnya adalah tentang cinta dan pernikahan Amir Hamzah Setelah menyelesaikan studinya sekitar 2 tahun kemudian Ia memasuki hubungan formal dengan sepupunya dari pihak ibunya Ajabun Ada dua pendapat tentang hubungan antara Amir Hamzah dengan Ajabun Husi menulis bahwa keduanya sengaja dipertemukan dan untuk menikah oleh orang tua mereka Namun Erhadini menganggap hubungan tersebut sebagai sumpah untuk menjadi selalu setia Hmm, kalau sekarang dapat digambarkan mungkin seperti ini Namun ternyata hubungan Amir Hamzah dengan Ajabun merupakan hubungan cinta masa kecilnya Di sekolah AMS dia kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan Ilik Sundari Seorang gadis Jawa yang hampir seusia dengannya Sundari putri Raden Mas Kusu Modi Harjo adalah salah satu dari sedikit siswa perempuan di sekolah tersebut Dan rumahnya berada di dekat salah satu yang pernah ditinggali Amir Ini merupakan foto Ilik Sundari Wajah manis khas perempuan Jawa Mereka satu sekolah di Al-Himena Middle Bears School, jurusan Sasra Timur Sekolah yang didirikan Budi Utomo untuk menyaingi AMS jurusan Ilmu Pasih dan Alam di Yogyakarta Dan AMS jurusan Sasra Barat di Bandung Di sekolah itu ada pula Maria Ulfah yang kelak jadi menteri Serta ahliat Kartami Harja dan Almin Pane yang kelak mahsur sebagai sasrawan Indonesia Di jurusan Sasra Timur, murid-murid bekerja keras untuk mengerti pelajaran bahasa Jawa, Jawa kuno, Arab, Belanda, dan Sangsekerta Ini merupakan buku biografi Maria Ulfah yang ditulis gadis Rasidik Maria Ulfah dikenal sebagai menteri sosial pada kabinet Sahrid Dan merupakan menteri perempuan pertama yang menjadi kebanggaan perempuan Indonesia Selama sekolah di AMS, menurut Dini, keduanya semakin dekat Amir mengajari Sundari bahasa Arab dan Sundari mengajarinya bahasa Jawa Mereka bertemu setiap hari bercakap-cakap tentang berbagai topik Keakraban mereka kelihatannya seperti ini Pada awalnya, hubungannya dengan Sundari dilanjutkan melalui surat Meskipun Sundari segera melanjutkan studinya di Lembang Sebuah kota yang jauh lebih dekat jaraknya ke Batavia daripada Surakarta Hal ini memungkinkan keduanya untuk bertemu diam-diam Hmm, romantis sekali Ketika orang tua Sundari mengetahui hubungan mereka Amir dan Sundari pun dilarang untuk bertemu Hubungan mereka pun merenggang Tahun tersebut, dua puisi pertama Amir, Sunyi dan Mabuk diterbitkan dalam edisi Maret Majalah Timbul Sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus Sunting sanggul melayah rendah, sekaki sajak seni Sepenggal puisi Pada kumpulan puisi nyanyian sunyi Bagaimana keadaan pernikahan Amir dengan perempuan yang bukan kekasihnya Ikuti video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton